Salah satu scene dalam komisan yang menurut gue underappreciate Dan gue berani sebut Erkin Kawabata sebagai jenius storyboard artis Karena berani ngubah visual original dari mangganya Gue yakin kita sadar Gimana Oda Tomohito berusaha menggambarkan komisan Sebagai perempuan yang bener-bener cantik Dan gue pikir Kozuki Kawagui berhasil mentransfer niat kuat itu ke dalam anime komisan yang dia direct Meskipun kalau kita lihat secara sepintas visual scene itu di dalam mangganya sudah beneran cukup sensual Dari Gimana kita bisa lihat pose kaki yang muncul di situ Dan Gimana kaki udah jadi simbol sensualitas sejak lama Mulai dari anime, film, poster sampai lukisan yang dibuat hampir 300 tahun yang lalu Yang diban karena dianggap terlalu sensual Tapi mungkin karena penggambaran komisan yang seharusnya lebih dari hanya sensual Makanya kita bisa lihat cut dengan visual yang lebih baru Yang lebih banyak referensi di dalamnya Misal kita lihat dari gesture kakinya yang ngambil referensi dari ikon fame fatal 90an Sharon Stone dalam Basic Instinct Yang udah jadi pop culture dalam menggambarkan sensualitas Referensi dari Sharon Stone ini ada juga di Rental Kanojo Kakeguri sampai di Mikakun in the Sin Koke Dan yang unik kalian bisa lihat karakter fame fatal lain misalnya si Kitty Colleen dari The Killers Yang referensinya dipakai sama Hiromatsuzu dalam menggambarkan Makima Dan gue yakin kalian tahu gimana fame fatalnya si Makima ini Dalam cut itu pemilihan propertinya pun gak main-main Kita bisa lihat disitu kesamaan antara Erkin Kawabata dengan Michio Mihara Kalau kalian lihat The Tatami Galaxy Kalian bakalan lihat karakter perempuan cantik yang namanya Kaori Yang juga diperlihatkan duduk di atas kursi yang sama Kursi legendaris tahun 70an yang jadi simbol kemewahan, popularitas, dan kecantikan Peacock Chair Makanya kalian bisa lihat juga artis top duduk di atasnya Seperti Elizabeth Taylor Aktris yang dikenal dengan perannya sebagai Cleopatra Catherine Hepburn Artis Hollywood yang tercatat 4 kali dapat Oscar Dan artis sensasional Marilyn Monroe Yang secara was dianggap sebagai ikon sensualitas di era 50an Yang referensinya masih bisa kita lihat sampai sekarang Selain segi gesture dan properti Penggunaan lightingnya pun punya arti yang beneran mendalam Kalian bisa lihat backlight yang dipakai untuk menggambarkan kesan suci Di warna ini sering muncul dalam menggambarkan seorang Dewi maupun Malaikat Dan sejarah dari backlight ini pun gak main-main Karena berasal dari Halo Bagian dari tradisi visual kekristenan yang dipakai sebagai penanda orang-orang suci Dan penggunaannya pada komisan ngasih tau kita Kalau kecantikannya komisan digambarkan melampaui kecantikan manusia Di Divine Beauty Dari scene itu kita bisa tau gimana kerja kerasnya tim produksi OLM Untuk nampilin kecantikan dari komisan Gister kaki sebagai fan fatal Prop sebagai selebritis Dan lightning sebagai seorang Dewi Kita bisa lihat gimana banyaknya referensi yang dipakai untuk ngasih tau mereka yang nonton Seberapa cantik komisan sebenarnya Kalau di masa lalu sebagai simbol dari kecantikan kita punya Venus di dalam lukisan Di era 70-an di dalam dunia entertain muncul Marilyn Monroe Sekarang di dalam dunia anime dan manga kita punya Komi Shoko Sekian konten dari gue dan jangan lupa buat ikutin intelektual Wibu Buat kalian yang pengen jadi di next level Wibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!